Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui bagian pembangunan kota dan lingkungan hidup melakukan penelitian fisik terkait kewajiban fasilitas sosial, fasilitas umum sesuai surat izin penunjukan penggunaan tanah atas nama PT Agung Sedayu Propertindo di kawasan pertokohan Harko Mangga II Kelurahan Mangga II Selatan, Kecamatan Sawa Besar Kepala bagian PKLH Kota Administrasi Jakarta Pusat, Martua Sitorus menjelaskan rencananya sesuai surat keterangan tanah dari BPN seluas 14.200 m persegi menjadi kewajiban PT Agung Sedayu Propertindo yang harus diserahkan kepada Pemprov DKI Kegiatan kita adalah penelitian fisik dari pengecekan kewajiban yang akan diserahkan oleh PT Agung Sedayu kepada Pemprov DKI Jakarta Sesuai dengan surat SKT, surat keterangan tanah dari BPN, itu seluas 14.200 m persegi Ini dari fisik yang sudah kita lihat, sebenarnya kondisi jalan memang sudah sesuai dengan konstruksi yang memang rencana diserahkan kepada Pemprov DKI Sementara itu, Supervisor Legal PT Agung Sedayu Group, Sugiarto Witono mengaku mendukung atas kewajiban yang harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta Nah, hasilnya kita nanti tinggal dari tim PT GWA-nya Bapak Tua ini karena surat keterangan tanah kan kita sudah siapkan nanti untuk data-data dari BPN nanti akan di-compare dengan hasil survei kelapangan Jalannya sih sudah ada, tinggal kita serah terima saja kepada pemerintah Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan Terima kasih telah menonton!